Intro Masyarakat Indonesia mayoritas memiliki ciri khas rambut hitam Namun seiring bertambahnya usia, rambut hitam pun mulai memutih atau biasa disebut dengan uban Yang jelas rambutnya memutih, pasti memutih itu rambut itu uban, pasti itu Mbak Widah itu Yang pasti salah satunya rambut memutih, ubanan Rambutnya memutih Yang terutama itu rambut pasti memutih Ya, rambut memutih kerap disebut ciri pertama dari pertambahan usia dewasa menuju lanjut usia Namun ternyata rambut putih atau sering disebut dengan uban tidak hanya disebabkan faktor usia saja Termasuk celetukan Presiden Joko Widodo tentang uban berikut Ada juga, ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada Lihat juga, lihat rambutnya, wah kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini Wah, benar tidak ya? Salah satu faktor penyebab rambut putih adalah banyak pikiran ataupun stres Stres juga mempengaruhi, kalau orang hidupnya stres, coba perhatikan orang hidupnya stres Itu rambutnya lebih cepat memutih daripada orang yang happy-happy saja Happy, stres itu dalam arti gini loh, stres itu semua orang masih stres Karena lingkungan stres Yang membedakan itu adalah respon kita terhadap stresnya Kalau kita tidak ada stres, tidak ada masalah hidupnya, tidak bisa kerja Nah, banyak kerja banyak masalah, banyak mendukungan stres Tapi bagaimana respon kita terhadap stres? Stres itu kita anggap sebagai bagian daripada kita sudah lebih survive Lebih survive Rambut memutih terjadi karena berkurangnya pigment melanin sebagai zat memproduksi warna rambut Akibat berkurangnya melanosit yang berada di folikel rambut Meski begitu, rambut memutih di usia muda juga bisa terjadi Khususnya karena pengaruh genetik Saya dari keluarga itu semuanya, bahkan dari SMP itu ada yang sudah berubah Dari keluarga, hampir semuanya, 90% Selain usia dan genetik, masih ada faktor lain yang menjadi penyebab rambut memutih Dan suatu kebiasaan bisa tertentu, merokok Itu merokok sangat kuat mengaruhnya pada kesehatan rambutnya Karena orang merokok itu menimbun radikal bebas Radikal bebas itu racun bagi terjadinya pertumbuhan rambut yang sehat Ya, terdapat beragam penyebab yang mempercepat faktor memutih Mulai faktor internal seperti genetik, kondisi kesehatan, maupun faktor eksternal Seperti radikal bebas, maupun paparan zat kimia Profesor Yulianto Listiawan menyatakan Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga warna dan kesehatan rambut Di antaranya menghindari radikal bebas Seperti merokok, mengurangi paparan langsung sinar UV Maupun aktivitas fisik ataupun olahraga untuk meningkatkan metabolisme Selebihnya, dianjurkan untuk mengkonsumsi nutrisi pendukung kesehatan rambut Seperti mineral, zat pesi, vitamin B12, maupun vitamin D Dalam dunia kesehatan juga terdapat upaya pengembangan teknologi untuk mempertahankan warna rambut Gen-gen yang diturunkan itu, dimana itu disebutkan salah satu bagian kromosom Ya, agak mulut dikit ya, itu memendek Itu ternyata bisa di stimulasi, tidak memendek gitu loh Itu sekarang sudah, ilmu sudah menuju ke arah sana Kemudian sel yang memalas karena orangnya sudah lanjut usia Bukan saja kelakuannya malas, sel-sel juga memalas Senesan sel namanya, itu bisa kita stimulasi juga untuk tidak malas Itu adalah dua faktor genetik Yang ketiga memang radikal bebas, racun Nah racun ini juga kita modifikasi Profesor Yulianto juga menyarankan untuk membiarkan warna rambut asli Dibandingkan mengecat rambut untuk menghindari iritasi Wida Subianto, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur